Halo kawan-kawan, apa kabar? Hari ini kita akan lanjutkan konten yang membahas soal pemerintah ke depannya dan pastinya masih berjalan sekarang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dari segi online ya segala infrastruktur itu dibangun oleh pemerintah Jokowi dan korelasinya dengan saat ini dengan perusahaan V2 atau perusahaan feature tech ini teman-teman, ini korelasinya jelas jadi pemerintah, saya berkeyakinan pemerintah mendukung rencana setiap aplikasi yang berbasis bisnis apalagi yang sifatnya sudah diurus izin akan didukung oleh pemerintah oke kita lanjutkan video dari konten yang kemarin itu teman-teman oke ayo belum cukup Indonesia masih memiliki potensial pasar digital yang sangat besar penduduk kita 267 juta, ini sebuah pasar yang sangat besar populasi terbesar keempat di dunia penetrasi pasar internet 65% di tahun 2019 naik 10% dibandingkan tahun 2018 yang 55% besar sekali hati-hati besar sekali di tahun 2018 informasi yang saya dapat juga ada 171 juta pengguna internet di Indonesia 171 juta pengguna internet di Indonesia betul-betul sebuah pertumbuhan yang sangat pesat sekali, sangat cepat sekali oleh sebab itu potensi seperti ini harus kita manfaatkan tadi Pak Satya Nadila juga menyampaikan ingin mendorong agar dunia bisnis kita, dunia usaha kita bisa bekerja lebih efisien, bisa bekerja lebih cepat, bisa bekerja lebih efektif inilah yang kita inginkan Pak Jokowi menyampaikan bahwa pada tahun 2018 pertumbuhan user internet di Indonesia mencapai 171 juta orang dan ini bukan angka yang kecil teman-teman oleh sebab itu beliau menekankan bahwa kita harus hati-hati dengan market yang bertumbuh semakin besar yaitu di bidang internet karena tujuan dari setiap bisnis digital adalah membangun sebuah ekosistem ya mungkin saya sedikit kepengen ceritakan kepada Pak Jokowi apabila Pak Jokowi berkenan untuk mendengarkan apa yang kami ingin sampaikan yaitu tentang sebuah aplikasi yang berbasis social media di mana aplikasi ini berdiri pada tahun 2020 pada bulan April kita melakukan testing kemudian pada hari itu ada orang 20.000 member atau user yang mendaftar pada hari pertama kemudian aplikasi tersebut berkembang dengan sangat baik dan aplikasi ini berbasis social media dan juga advertising di mana tujuan kami adalah sama persis dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini yaitu untuk membangun sebuah ekosistem perdagangan dan perekonomian secara digital dan hari ini kita memiliki lebih dari 17 juta users di seluruh Indonesia hanya dalam waktu 10 bulan saja pengguna dari aplikasi ini berkembang sangat luar biasa dan aplikasi ini bernama Vidube Vidube juga memiliki sebuah visi yang selaras dengan apa yang disampaikan dalam bidato yang Bapak perusahaan katakan menurut saya ini adalah masa depan Indonesia karena ekosistem tersebut kami bentuk dalam satu wadah dan perusahaan ini adalah perusahaan Indonesia bukan perusahaan dari luar negeri atau perusahaan yang dari social media yang dari luar negeri yang ada atau diterapkan di Indonesia tetapi ini adalah pertama kali diterapkan, dijalankan di Indonesia social media ini memiliki kapasitas social media ini memiliki sistem kerja yang luar biasa dan hari ini boleh dikatakan bahwa kami telah masuk ke legalitas ke pemerintahan dari sampai pihak SWI, OJK dan juga dari pihak kementerian yang ada di Indonesia dan kami diberikan lampu hijau, kami diberikan sebuah kesempatan untuk kami bisa mendapatkan legalitas dan kami bisa menjalankannya untuk kebaikan perekonomian yang ada di Indonesia tetapi saya perlu ingatkan juga jangan sampai kita ini hanya menjadi pasar kita juga tidak mau jadi penonton tidak atas kemajuan ekonomi digital ini perkembangan ekonomi digital harus memicu pemasaran produk-produk dalam negeri ini penting sekali pemasaran produk-produk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah penting sekali ini saya sampaikan artinya ekonomi digital kita harus mendorong produksi dalam negeri ini laku, terjual jangan barang impor yang dipasang di marketplace kita ekonomi digital juga harus menciptakan lapangan kerja harus, ekonomi digital juga harus mendorong ekspor, harus ekonomi digital juga harus meningkatkan devisa, harus dan kita harapkan ekonomi digital selanjutnya bisa menurunkan defisit neraca perdagangan kita, menurunkan defisit transaksi berjalan yang kita miliki harapan kita itu bener banget kata Pak Jokowi sudah bukan waktunya lagi kita menjadi penonton dan hanya bisa melihat produk-produk luar negeri produk-produk impor membanjiri pasar digital kita udah gak jamannya lagi ini waktunya kita bangkit pertama VTube sekarang saat ini sedang bekerja keras untuk mendorong UKM masuk di dalam pasar digitalnya VTube kenapa didorong untuk masuk? karena di dalam pasar digitalnya VTube itu sudah terbentuk komunitasnya sudah terbentuk marketnya ada 17 juta member yang kedua kalau UKM kita mengiklan pasang iklan di VTube iklannya itu pasti ditonton kenapa? karena VTube sudah menyiapkan sebuah skema dimana setiap orang yang nonton iklan di VTube mereka akan mendapatkan reward yaitu berupa VP jadi kebayang kan UKM kita mengiklan iklannya dilihat otomatis produknya dikenal potensi untuk lakunya besar dan selanjutnya VTube juga bisa mewujudkan impian Pak Jokowi bahwa melalui digital itu bisa membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya jadi menurut saya Pak saat ini VTube adalah solusi yang mampu menjawab apa yang Pak Jokowi rindukan dan kita harus bekerja keras untuk menjadi produsen sehingga memberikan dampak yang luas dan positif kepada masyarakat kita dan saya melihat semakin banyak inisiatif startup banyak sekali saya tekankan bahwa ekonomi digital harus memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat kita menaikkan kelas usaha mikro usaha kecil kita memasarkan produk-produk unggulan dengan kualitas yang baik ke pasar-pasar dunia ke pasar-pasar ekspor serta membuka lapangan kerja baru di dalam aplikasi VTube kami juga mengembangkan salah satu programnya adalah untuk UMKM di versi yang 3.0 di fase yang kedua kami masuk ke dalam fase yang disebut dengan e-commerce di mana kami melibatkan banyak UMKM yang menurut kami adalah sebuah solusi yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi dengan empat tujuan utama yaitu yang pertama memberikan kontribusi kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan yang kedua adalah meningkatkan kelas UMKM usaha menengah, usaha mikro, usaha kecil di saat UMKM ini kami perhatikan, kami memberikan ruang kepada mereka untuk bisa masuk ke dalam ekosistem ini dan melakukan perdagangan, promosi, advertising, periklanan yang ada di dalam fitur fitur-fitur yang kami miliki memang sangat mendukung program ini dan yang ketiga adalah memasarkan produknya di fase yang berikutnya kami akan membuat sebuah cara untuk bagaimana kami bisa memasarkan produk-produk yang ada dan dijual dengan brand atau merek masing-masing yang dimiliki oleh UMKM tersebut dan yang terakhir adalah membuat lapangan kerja yang baru otomatis apabila UMKM ini bertumbuh dengan baik dengan sangat positif maka hasilnya adalah akan menciptakan peluang kerja di UMKM tersebut dan menyedot membutuhkan para pekerja-pekerja baru yang ada di lingkungan sekitarnya jadi Fitur memiliki visi yang menurut saya ini adalah hal yang terbaik yang terjadi pada tahun 2020 kemarin sampai saat ini Fitur telah memberikan kontribusi yang sangat berarti untuk rakyat Indonesia pemerintah akan terus bekerja keras memperbaiki ekosistem ekonomi digital mempermudah sumber pendanaan mentoring, mempermudah ekosistem kerjasama dengan lembaga-lembaga investasi dunia serta regulasi dan birokrasi yang kondusif dalam kesempatan ini saya ingin mengajak para hadirin, para pelaku untuk ikut menjadi bagian dari sejarah pertumbuhan digital ekonomi di Indonesia dan peluangnya sangat terbuka lebar kita ingin membangun sebuah basis ekonomi baru yang berbasis IPTEC dan inovasi termasuk pindah dari analog ke sepenuhnya digital program ini adalah program besar yang akan mendorong lompatan kemajuan Indonesia lompatan dari mayoritas analog ke sepenuhnya digital cara kerja pemerintahan kita juga bertransformasi harus bertransformasi ke digital ini selalu saya sampaikan kepada menteri-menteri termasuk mindset dan kulturnya yang berlogika digital harus semuanya ini pindah pola pikir, kultur semuanya harus berlogika digital oleh sebab itu saya mengundang para hadirin di sini dan industri teknologi dunia untuk mengambil peran dalam transformasi ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kami sebagai VTuber Indonesia merasa bangga untuk menjadi bagian dari sejarah pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia kami VTuber Indonesia kami bertekad untuk membangun sebuah ekosistem yang memiliki basis ekonomi digital apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi menjadi dasar utama kenapa kami membuat ekosistem ini menjadi lebih baik dan mengenalkan bagaimana sistem yang ada di video kepada setiap orang masyarakat di Indonesia apakah itu dari segala lapisan yang ada dari suku, ras, budaya maupun jenis pekerjaan yang mereka punya Pak Jokowi terima kasih karena Anda telah memberikan keleluasan, kebebasan dan juga regulasi yang mengatur memberikan kesempatan kepada kami untuk masuk ke dalam era digital dan transformasi ini menuntut kami semua untuk mengubah pola pikir kami dan juga budaya yang selama ini mungkin masih kaku masih kurang mau berkembang dan transformasi ini mencakup pola pikir dan juga culture yang ada di negara kami kami berharap semoga VTuber menjadi solusi untuk bangsa kami Indonesia di tengah adanya pandemi saat ini di tengah adanya tantangan yang begitu besar perekonomian yang ditekan perekonomian yang mengalami kemunduran dari segala sektor VTuber hadir untuk memberikan solusi saya berharap untuk Pak Jokowi bisa melihat dan kemudian memberikan tanggapan mungkin juga dukungan kepada kami semua VTuber ada untuk Indonesia VTuber dari Indonesia dan VTuber memberikan kesejahteraan yang betul-betul nyata real untuk masyarakat Indonesia saya 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 Indonesia salam VTuber oke teman-teman terima kasih sudah menyimak dari video yang saya sudah upload tadi semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman VTuber seluruh Indonesia semoga ini teman-teman bisa bersabar yang jelas dari pihak VTuber itu serius untuk menyelesaikan apa namanya legalitas dari hal bisnis aplikasi mereka ini teman-teman ya sebagai VTuber kita paham hal itu dan kita harus mengerti maka daripada itu video ini mesti teman-teman lihat dan pikirkan dan dengarkan baik-baik oke gitu aja teman-teman jangan lupa untuk like subscribe dan komen ya guys ya oke oke